Oke kita lanjut soal nomor 2, sebuah magnet dikelilingi kumparan memiliki diketahui N sama dengan 140 liritan saat dialiri arus listrik timbul perubahan flux magnet dengan persamaan C sama dengan 5T kuadrat dikurang 3T ditambah 12, ini satunya Weber. GGL induksi di dalam kumparan saat berarti T sama dengan T ditambah 0,75 adalah berarti yang ditanya itu adalah GGL induksi. Nah oke jadi untuk GGL induksi itu dia kan rumusnya adalah E sama dengan min N DC per DT, nah min N kita min 140, nah kemudian DC itu adalah turunan dari D5T kuadrat dikurang 3T ditambah 12 per DT ya. Nah ini kita turunkan dulu, berarti ini kita buat minnya gak usah kita buat dulu ya, berarti 140, ini turunannya adalah 10T dikurang, 10T dikurang 3. Nah ini kan gak ada turunannya berarti, nah sekarang kita masukkan ketika T sama dengan T ditambah 0,75, berarti jadinya ini kita kalikan ke dalam dulu, 140 kali T itu berarti 1400T. dikurang 14 kali 3, 12, 42 ya, 4, 420 ya, kemudian masukkan Tnya ini, berarti 140, 140 ribu di dalam kurung T ditambah 0,75, dikurang 420 ya. Jadinya ini adalah 1400 T ditambah 140 dikali 0,75 itu adalah 1050 dikurang 420. Berarti jadinya, ini ya berarti ini jadinya 1050 kurang 420, 0, 3, sisa di sini, oh ya ini 6, 630 ya. Berarti jadinya 1400 T ditambah 630 volt, nah sehingga jawabannya adalah yang C ya.